Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa kali ini kita akan panen kelapa kopior tentunya ukurannya berbeda-beda oleh karena itu harus kita grading disini ada lima grede apa itu nanti kita tanyakan ke masnya ini Mas Ube ya masnya Coba kita lihat Mas itu baru panen ya ya Pak baru panen kita satukan nomor pokoknya sesuai dengan pokoknya Pak kita akan ada yang tercecer lalu setelah disatukan nanti diverifikasi jumlahnya Pak ya yang dari kebun tim panen semisal dari tim panen 10 butir untuk nomor bloka nomor 21 ya cek di sini apakah jumlahnya sama selain itu baru kita grede Pak Oh kita ya cara grede nya gimana Mas dan jenisnya ya iya cara grede nya itu nanti kelapanya Pak Iya kita masukkan ke malgrady Oh di malnya ya Coba jadi diturunkan dulu semua Wah siap ya ya jadi ada lima ya ada lima kategori Pak lima kategori kita ngomongkan dari yang besar dulu ya ya yang besar apa ukurannya yang besar ini ukurannya jumbo Pak jumbo ya diameternya ini 65 cm Pak ke atas diameternya atau lingkar buah Hai ikan buah maaf bahwa keliling 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 ya kelilingnya itu 65 65 atau lebih 65 atau lebih dikategorikan sebagai jumbo jumbo yang penting ada-ada malnya ya ya berikutnya tapi itu taruh aja yang tadi oke ya biar biar tahu bandingannya ya ini untuk grade apa Oh itu grade A ya ini untuk eh 57 cm-64 cm kelilingnya Pak kelilingnya dibawahnya itu ya ini untuk yang grade B ya ini sekitar 48 cm-56 cm Oh ya ini untuk yang grade C Pak Oh ini 40-47 cm kelilingnya Pak Iya yang terakhir yang terakhir NC yang ini tuh sekitar 33 cm-40 cm-39 cm yang penting ukurannya beda harganya beda ya tapi dalamnya sama 100% asli kopior Oh iya 100% itu dalam satu tanda ya kopiornya semua kopior ya tapi itu kan ukurannya ukurannya berbeda yang berbeda dan harganya yang berbeda ya Iya terima kasih ya masuknya siapa ya sama-sama salam kopior Nah apa ya 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 Ondra ya